Bukankah itu orang roh iblis yang menyerang kita? Saya tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan datang. Kinger juga mengenali wanita itu, setelah berpikir bahwa wanita inilah yang memisahkannya dari tuan mudanya begitu lama, dan membuatnya sangat menderita, tidak peduli seberapa baik temperamen Kinger, dia tidak bisa lagi menahannya. Di dalam, matanya yang agak merah tiba-tiba menjadi dingin. Tidak hanya matanya, bahkan profound spirit ki yang mengelilingi tubuhnya mulai menjadi sangat dingin. Suyun melompat ketakutan, Kinger, ada apa? Tuan muda, wanita ini sangat kejam, Kinger akan pergi membunuhnya sekarang, dan membalas dendam untuk tuan muda. Dengan itu, Kinger segera memegang pedangnya, dan hendak pergi. Gadis ini, setelah lama tidak bertemu dengannya, bagaimana dia menjadi begitu bodoh dan gegabuh. Suyun dengan cemas menariknya kembali, dan berkata, Kinger, jangan gegabuh, dia berani begitu lancang dalam daftar sungai gunung, dia pasti punya rencana cadangan, jika kamu menyerang dengan gegabuh, itu akan sangat berbahaya. Lalu bagaimana menurutmu, Tuan muda, haruskah kita pergi? Pergi. Kami tidak bisa, karena Suyun rong mengenali kami, maka wanita ini pasti akan mengenali kami juga, saya memiliki kekuatan gaib raja dan kristal surgawi pada saya, dia selalu menginginkan harta ini, dan bahkan segel sembilan kaisar yang saya dibuat-buat, jadi jika kita pergi sekarang, ada kemungkinan sembilan puluh persen kita akan dibunuh oleh mereka terlebih dahulu. Tuan muda, Kinger akan melindungimu dan meninggalkan tempat ini. Wajah Kinger dipenuhi dengan tekat. Suyun tertawa getir, kalau saja begitu mudah untuk pergi, maka itu bagus. Anda harus tahu, musuh yang kita hadapi sekarang bukan hanya wanita roh iblis ini, ada yang lain, lebih baik kita bertindak sesuai situasi. Mereka sekarang berurusan dengan empat notaris, jangan gegabuh dulu. Mendengar itu, Kinger tahu ada sesuatu yang salah, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Siapa kamu? Melihat wanita berbaju hijau berjalan keluar, wanita tua itu bertanya dengan ekspresi tegas. Mu Yi, kamu adalah orang roh iblis. Orang roh iblis. Saya bukan roh iblis rendahan, saya adalah putri kaisar roh setan, putri Mu Yi, hari ini saya di sini di Kin Creek, untuk mengambil sesuatu. Wanita berbaju hijau berkata dengan acuh tak acuh. Dengan mengatakan itu, wajah semua orang berubah. Hampir semua kondisi mental orang Kin Creek tegang, sepasang mata penuh kebencian dan permusuhan berkumpul pada wanita itu. Setan berani begitu kurang ajar di sungai Kin Besarku, heh, kita harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Wanita tua itu tampaknya memiliki kebencian bawaan terhadap makhluk spirit demon, dia mendengus, semua orang Kin Creek dengarkan, jangan berbicara dengan makhluk spirit demon ini, bunuh mereka tanpa ampun. Makhluk iblis apapun yang berani memasuki sungai Kin saya akan dibunuh tanpa kecuali. Dipahami. Para pembudidaya berteriak dan hendak menyerang. Tetapi pada saat ini, tubuh keempat pejabat itu tiba-tiba memancarkan gelombang kisetan. Ki iblis ini dengan cepat memadat menjadi satu, dan dalam sekejap mata, itu berubah menjadi empat tanda lingkaran yang tercetak di masing-masing dada pejabat. Apa ini? Wanita tua itu dan yang lainnya tegang. Ini adalah sesuatu yang akan merenggut nyawamu. Putri roh iblis Dao yang dipanggil Mu Yi berkata dengan lembut, dia kemudian menjentikkan jarinya, dan pada saat itu, Su Yu Rong bergerak. Kecepatannya sangat cepat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi iblis dalam jumlah besar. Lengannya bahkan terbelah, dan keluarlah jiwa monster yang tampak seperti binatang buas. Mereka membuka mulut berdarah mereka dan menerkam ke arah para praktisi itu. Para kultifator roh tertangkap basah, dan langsung digigit monster, dan kedua belah pihak mulai bertarung. Telapak tangan Su Yu Rong tiba-tiba tergenggam bersama, dan dengan cepat berubah, seolah-olah dia mengaktifkan beberapa teknik tangan, semua tubuh monster mulai melepaskan lampu hijau pekat, dan spirit ki destruktif yang mencengangkan keluar. Ledakan, 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 ledakan. Sejumlah besar ledakan terdengar, dan semua monster yang menggigit kultifator roh semuanya meledak, menyebabkan kultifator roh terlempar, semuanya menderita luka berat. Melihat itu, wajah keempat pejabat itu berubah. Setelah tidak melihatnya begitu lama, aku tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Su Yu Rong akan benar-benar naik ke level seperti itu, dengan spirit demon ki yang padat, apakah dia manusia atau spirit demon. Saat itu, perubahan terjadi lagi. Bang! Empat pilar hijau raksasa tiba-tiba merobek atap istana suci, dan langsung melesat ke arah keempat pejabat itu. Melihat itu, bagaimana bisa mereka berempat ragu? Mereka segera mengaktifkan ki roh mendalam mereka untuk memblokir. Mereka berempat semuanya adalah kultifator spirit star realm, setelah bergerak, mereka melepaskan semburan profound spirit ki, dan langsung berbenturan dengan empat pilar hijau. Hanya saja, kekuatan destruktif yang dikeluarkan oleh empat pilar hijau itu bahkan lebih mengerikan, mereka berempat gemetar, wajah mereka menjadi pucat pasi, mereka sebenarnya tidak bisa bertahan. Melihat itu, semua orang tercengang. Pakar spirit star realm sebenarnya tidak mampu menahan serangan seperti itu. Bagaimana mungkin? Metode apa yang digunakan wanita spirit demon? Hahaha, yang mulia, formasi sepuluh roh iblis ekstrim, yang kami susun dengan cermat benar-benar luar biasa, orang-orang tua ini sepertinya tidak dapat bertahan. Hahaha. Su Yurong tertawa terbahak-bahak. Formasi sepuluh roh ekstrim setan, adalah formasi terkuat di alam roh setan, saya secara pribadi mengundang seorang ahli dari ayah kerajaan saya untuk mengeluarkannya, dan bahkan membunuh enam pembudidaya roh setan roh tahap ke-9 untuk menyempurnakannya. Dengan konsumsi yang begitu besar, bagaimana kekuatan penghancurnya bisa menjadi biasa. Menggunakannya untuk berurusan dengan beberapa orang tua ini adalah yang paling cocok. Putri Mui berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, dia mengeluarkan cermin perunggu bundar dan melemparkannya ke tanah. Cermin perunggu itu pecah, dan pecahannya dengan cepat membeku menjadi sebuah jejak, lalu, dia berdiri di depan jejak itu, menutup matanya dan bernyanyi. Penggarap roh iblis yang tercela. Melihat itu, semua peserta Mountain River Lismarah, seseorang berteriak, dan kelompok peserta semuanya bergegas maju, menyerang Mui dan Su Yurong. Hanya dengan kalian berdua. Su Yurong mencibir, kedua tangannya membekukan Spirit Demon Qi dalam jumlah besar, dia dengan cepat mengayunkannya ke sekeliling. Spirit Demon Qi itu seperti makhluk hidup, secara otomatis mencari orang untuk diserang. Beberapa peserta yang lebih lemah diserang. Oleh roh iblis Qi, jatuh ke tanah, tubuh mereka langsung meleleh, sekarat dengan sangat menyedihkan. Kompetisi yang sangat bagus, untuk dihancurkan oleh kalian para pembudidaya Spirit Demon, benar-benar mengecewakan, tetapi karena kalian di sini, jangan berpikir untuk pergi. Bai Feng Ye mendengus, tiba-tiba berubah menjadi bayangan, dia tiba-tiba bergerak. Mendekati Su Yurong, dia menendang, berubah menjadi gambar seribu kaki. Su Yurong bukan tandingannya, perutnya ditendang beberapa kali, dia terpaksa mundur, memuntahkan darah. Nomor satu dari daftar sungai gunung benar-benar luar biasa. Su Yurong menyeka darah dari sisi mulutnya, tetapi dia tidak takut, sebaliknya, mulutnya menunjukkan sedikit kegembiraan, menatap Bai Feng Ye, dia bergegas maju lagi. Hanya saja, dia terjerat dengan Bai Feng Ye, dan Putri Mu Yi yang masih menggunakan tekniknya tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Melihat itu, peserta lain memanfaatkan kesempatan itu dan langsung bergegas maju. Tapi, saat beberapa peserta mendekati Putri Mu Yi, pakaian ringan giyok di tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan riak. Riak itu seperti tangan tak berbentuk, dengan paksa mendorong orang-orang yang mendekat, dan tidak ada yang bisa menyakiti. Dia mengaktifkan koordinat teleportasi, pasti ada formasi teleportasi spasial yang telah disiapkan di dekat Kinkrik. Cepat dan hentikan castingnya. Valkyrie berdiri dan berteriak. Dari kelihatannya, dia tidak bisa menahannya lagi. Pada saat itu, tidak masalah apakah itu untuk melindungi kedamaian benua langit bela diri. Demi kelangsungan hidup, semua orang tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Valkyrie terus mengaktifkan cincin hijau di jarinya, cincin itu bersinar dan berubah menjadi sepasang sepatu bot ramping berwarna hijau. Dia mengambil langkah maju, kecepatannya melebihi kilat. Dalam sekejap mata, dia bergegas menuju Putri Mu Yi. Tidak hanya dia cepat, kekuatannya mencengangkan, dia dengan paksa menahan riak hijau dan bergegas maju. Hah! Putri Mu Yi tertangkap basah, saat dia berbalik untuk melihat, dia melihat sesosok tubuh menerkam. Bang! Begitu saja, kedua wanita cantik itu saling berpelukan dan jatuh dengan keras ke tanah. Gerakan dan kecepatan Valkyrie sangat cepat, pada saat tumbukan, dia memeluk Putri Mu Yi dan menggunakannya sebagai bantalan. Menekannya setelah mendarat, dia kemudian mengaktifkan cincin itu, mengubahnya menjadi belati hijau yang menusuk dengan keras ke arah Putri Mu. Hati Yi! Tanpa ragu, langkah pertama yang dia lakukan adalah langkah yang fatal. Pu Chi! Belati itu menembus dada Putri Mu Yi yang mengjulang tinggi. Belati memasuki tubuhnya, tetapi Putri Mu Yi bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, wajahnya tidak memiliki ekspresi apapun. Perlahan, tubuhnya meredup. Ilusi! Valkyrie mengerutkan kening, dia dengan cemas berdiri untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa di sisi jejak, sosok cantik lainnya telah muncul. Ternyata Putri Mu Yi yang dilihat semua orang adalah bayangan cermin, digunakan untuk membingungkan orang lain, sedangkan Putri Mu Yi yang asli selalu berada di sisi bayangan cermin. Celepuk! Saat itu, Putri Mu Yi mengatupkan kedua tangannya, mulutnya yang tadi bergerak berhenti, dan menghentikan tekniknya. Teknik selesai! Suara mendesing! Saat itu, jejak di bawahnya meledak dengan lampu hijau yang membubung ke langit, dari lampu hijau itu terbang keluar sejumlah besar makhluk roh iblis yang menakutkan, mereka bergegas keluar dari lampu hijau, dan langsung menerkam ke arah para peserta di sekitar mereka. Valkyrie terjerat oleh dua makhluk spirit Sol Realm Spirit di mentahap ketujuh, dan tidak dapat mendekati Mu Yi. Bahkan, pedang seribu hati, Wan Zhang Tian yang tidak bergerak, saat ini dikelilingi oleh sejumlah besar makhluk roh iblis. Di istana suci, lebih dari seratus makhluk roh iblis bergegas masuk, semuanya kuat dengan ki yang mencengangkan, mereka pasti pasukan elit putri Mu Yi. Kotoran! Wanita roh iblis telah membawa makhluk roh iblis ke istana suci. Semuanya hati-hati. Tunggu sebentar lagi, ada perubahan di sini, para ahli Kin Krik pasti akan bergegas ke sini, kita hanya harus bertahan sebentar lagi, dan menunggu mereka datang untuk mendukung kita, pada saat itu, kita pasti bisa menangkap semua makhluk spirit demon. Wanita Tua, yang merupakan salah satu dari empat notaris yang masih bertahan, berteriak. So, saat itu, empat pilar cahaya yang menyerang mereka tiba-tiba menghilang, mereka berempat terbebas dari beban berat, dan segera jatuh ke tanah, semuanya berkeringat deras, terlihat sangat tua, seolah-olah mereka akan memasuki dunia. Kuburan! Tuan, apakah kalian baik-baik saja? Single Yang Fire, Yan Yu dengan cemas berlari dan membantu wanita tua itu, dan bertanya dengan cemas. Kami baik-baik saja, hanya saja kami jatuh ke dalam perangkap wanita roh iblis. Wanita tua itu terengah-engah. Terjebak ke dalam perangkap, Yan Yu terkejut. Wu Ken Mian itu, dia memikatku, dan kemudian dengan sengaja meluncurkan serangan diam-diam, tetapi dia tidak ingin membunuhku, tetapi ingin meninggalkan jejak pada kami. Mereka telah membentuk formasi besar di luar Kinkrik, setelah jejak diaktifkan, formasi akan menyerang kita. Tapi, tapi formasi ini tidak mau membunuh kita, itu, itu, tapi apa? Untuk menghabiskan energi dalam tubuh kita. Apa? Yan Yu terkejut. Kami berempat sudah kelelahan, dan tidak akan bisa bertarung dalam waktu singkat. Pergi dan beritahu semua orang, biarkan mereka cepat kabur, jangan berkelahi dengan mereka lagi, cepat kabur. Wanita tua itu berteriak histeris. Melarikan diri, apakah menurut Anda bala bantuan yang Anda bicarakan dapat datang dan menerima Anda? Anda salah, bahkan di luar sudah dikelilingi oleh kami. Putri Muyi berkata dengan dingin, dia kemudian melambaikan tangannya dan berteriak, tundukkan mereka, tapi jangan bunuh mereka, roh mereka adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata roh iblis yang kuat. Dengan begitu banyak roh berbakat, cukup bagi kita untuk menggunakan, dan dengan begitu banyak sumber daya, dengan semuanya, saat kita menghadapi pertempuran berikutnya, kita pasti akan menang. Hidup Putri. Hidup Putri. Mahluk roh iblis berteriak dengan penuh semangat, semuanya menjadi lebih ganas. Pasukan kiri, tentara kanan, cepat tahan orang ini untukku. Su Yu Rong yang dipukuli oleh Bai Feng Yee sampai mundur, berteriak keras. Pada saat itu, dua mahluk roh iblis yang tinggi dan kokoh bergegas keluar dari belakangnya, mereka mengenakan baju besi berat, dengan empat tangan di kiri dan kanan, dengan bilah dan pedang di masing-masing tangan. Ketika dua mahluk roh iblis semakin dekat, mereka segera melepaskan rentetan serangan pada Bai Feng Yee. Meski keduanya kokoh dan kokoh, kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka memiliki kesadaran yang luar biasa. Meskipun Bai Feng Yee kuat, dia tidak bisa lepas dari mereka berdua. Su Yu Rong mundur ke samping, menyeka darah dari sudut mulutnya, sepasang mata hijaunya menyapu kerumunan, dan akhirnya, dia melihat dua sosok berdiri di belakang kerumunan, dan langsung tertawa, he he, tidak ada yang akan mengganggu kita sekarang kan. Su Yun, Su King Er. 302. Setelah memasuki istana suci dan mengetahui identitas Su Yun dan King Er, perhatian Su Yu Rong selalu tertuju pada mereka. Saat itu di keluarga Su, Su Yun dan King Er telah bersekongkol melawannya, dan dia selalu mengingatnya di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Sekarang rintangan telah hilang, tidak ada yang peduli dengan Su Yu Rong, tentu saja ini adalah kesempatan bagus baginya untuk melunasi hutang dengan Su Yun dan King Er. Su Yu Rong memiliki senyum sinis di wajahnya, ekspresinya sinis saat dia berjalan menuju Su Yun. King Er sedikit takut, karena Su Yu Rong pernah mati sekali, dan sekarang dia terlahir kembali, bagaimana mungkin dia tidak takut? Seolah-olah dia telah melihat hantu. Jangan takut. Saat itu, sebuah suara lembut keluar dari samping, mengikuti itu, sebuah tangan besar dengan lembut memegang tangannya yang sedingin es. King Er terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Su Yun tanpa sadar berjalan di depannya. Ya, Tuan Muda sudah kembali, Tuan Muda ada di sisiku, apa yang harus aku takutkan? King Er melihat ke belakang dengan bingung, hatinya terasa hangat. Ini adalah semacam rezeki spiritual, di dunia ini, King Er dan Su Yun tidak dapat mempercayai siapapun, tetapi mereka paling saling percaya, keduanya saling bergantung, dan tidak ada yang bisa menggantikan mereka. Hei hei, Su Yun, kamu pikir aku akan takut padamu hanya karena kamu memiliki heavenly crystal. Karena saya berani menemukan Anda, tentu saja saya punya rencana cadangan. Sekarang, jika Anda berlutut, dengan patuh bersujud dan mengakui kesalahan Anda, mohon saya untuk mengampuni Anda, dan kemudian berikan King Er kepada saya, mungkin setelah saya menghancurkan tubuh Anda, saya tidak akan menyiksa jiwa Anda, bagaimana? Apa kamu setuju? Su Yurong tertawa dan berkata, Apakah kamu idiot? Su Yun tidak bisa membantu tetapi memarahi, Su Yurong, aku bisa membunuhmu sebelumnya, kamu pikir kamu bisa terbang hanya karena kamu mengikuti gadis iblis. Apakah Anda percaya bahwa saya masih bisa membunuh Anda sekarang? Mendengar itu, Su Yurong sangat marah, berdebat, Su Yun, aku melihat bahwa kita berdua bermarga Su, jadi aku menasihatimu karena niat baik, lebih baik kamu tidak menolak bersulang hanya untuk minum yang hilang. Kamu pikir kamu layak diberi nama keluarga Su, kata Su Yun dengan jijik. Ah! Su Yurong tidak tahan lagi, dan segera bergegas maju, melepaskan 13 gambar telapak tangan yang terbentuk dari spirit di menki, semua gambar telapak tangan itu ganas, mengarah langsung ke bagian vital. Su Yun segera mengeluarkan deat swat, dan melepaskan semua pedang yang bisa dia kendalikan dari swat seed. Deat swat, bersama dengan sub-swat dan engrafet dragon blade semuanya terbang keluar, semuanya menebas ke arah Su Yurong. Pedang ini seperti sekawanan serigala lapar yang menerkam mangsanya. Tapi, Su Yurong sama sekali tidak takut, pakaian hijau tua di tubuhnya tiba-tiba berkedip dengan aura cahaya, setelah itu, lapisan cahaya hijau samar menyelimuti tubuhnya. Buk-buk-buk-buk. Sejumlah besar pedang terbang membombardir lampu hijau, tetapi seolah-olah mereka telah menabrak kolam, menyebabkan banyak riak. Namun, mereka segera terpental, tidak dapat menembusnya tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Itu pasti harta kelas atas. Su Yun berpikir sendiri. Saat itu, sosok seputih salju tiba-tiba berlari keluar dan menyerang Su Yurong. Su Yun terkejut. Melihat lebih dekat, itu adalah King R. Jangan berani-beraninya kau menyakiti Tuan Mudaku. Dia berteriak, dia mengangkat pedangnya, aura es berkedip di ujung pedang, mendekati Su Yurong, dia langsung menusuk Ki hijau, tetapi niat dingin di ujung pedang dengan cepat menyebar ke seluruh penghalang Ki, menyebabkan penghalang Ki menjadi langsung membeku, menyegel Su Yurong di dalamnya. Kekuatan es yang begitu kuat, mungkinkah King R telah mengolah jenis lain dari roh mendalam Ki? Su Yun terkejut. Kekuatan embun beku ini, sebenarnya cukup untuk menghancurkan harta Su Yurong. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan sebesar itu? Dia segera mengendalikan pedang putih itu dan bergegas menuju Su Yurong. Pada saat yang sama, dia bergegas maju dan melepaskan teknik pedang angin badai. Sou 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 sou. Dalam sekejap, gambar pedang memenuhi langit, aura tajam berkelap-kelip, seluruh tubuh Su Yurong terperangkap dalam badai pedang, embun beku terpotong-potong, dan tubuh Su Yurong terpotong-potong, jatuh ke tanah. Dia tidak tahu apakah dia sudah mati atau tidak. Su Yun tidak berani ragu. Melihat bahwa dia telah menyelesaikan Su Yurong, dia segera meraih tangan King Er dan berlari keluar. King Er, pergi, kita tidak bisa tinggal lama di sini. King Er juga mengerti, situasi kacau bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua tangani, dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah meninggalkan tempat itu. Kemudian, saat Su Yun dan King Er hendak pergi, beberapa sosok hijau bergegas mendekat. Tuan muda, hati-hati, King Er bergegas ke depan Su Yun dan mengeluarkan pedangnya untuk menusuk sosok itu. Dia menikam salah satu dari mereka, tapi makhluk roh iblis di belakang sudah menyerang. Salah satu makhluk spirit demon membekukan ledakan spirit demon ki, dan langsung menyerang perut bagian bawah King Er. King Er lengah, dan mundur beberapa langkah. Dengan susah payah, dia berhasil menghentikan tubuhnya, tetapi bibir cerinya sudah berdarah, dan dia terluka. Aku akan meniduri delapan belas generasi leluhurmu. Su Yun sangat marah, dia mengendalikan seratus pedang untuk membunuh. Hujan pedang yang deras menebas beberapa makhluk roh iblis, seolah-olah mereka gila seperti Su Yun. Beberapa makhluk roh iblis dengan cemas menggunakan teknik mistik mereka untuk memblokir, tetapi sebelum mereka dapat memblokir lama, seratus pedang menemukan celah, dan langsung menebasnya ke tanah, dan setelah itu, seratus pedang membaptis mereka, mengubahnya menjadi potongan-potongan. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, tekanan yang mencengangkan tiba-tiba turun dari langit, langsung menekan istana suci. Tekanannya mencengangkan seperti gunung, langsung menyelimuti seluruh istana suci, menyebabkan semua orang di istana suci kesulitan bernapas, wajah mereka memerah, dan bahkan gerakan anggota tubuh mereka menjadi sangat berat. Suyun mengerutkan kening, dia melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa makhluk roh iblis tidak terpengaruh oleh tekanan. Situasinya tidak baik. Jantungnya berdetak kencang. Makhluk maha kuasa ada di sini. Wan Zhang Tian, yang masih terkunci dalam pertempuran dengan beberapa iblis, berteriak tanpa mengedipkan mata, dan kemudian dia dengan cepat mengaktifkan harta sihir, menyebabkan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dia melarikan diri. Itu benar, meskipun Wan Zhang Tian berperingkat tinggi di daftar sungai gunung, itu tidak berarti bahwa dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan, jika dia bertemu dengan seorang kultifator yang kuat, lebih baik mempertahankan hidupnya, karena jalan masih panjang. Pergi. Bai Feng Ye tidak melanjutkan pertempuran, dia maju selangkah dan melompat ke udara, bergegas menuju pintu. Valkiri ingin pergi, tetapi bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk pergi, wanita pedang dan pedang Xiao Sue pasti tidak akan bisa pergi dengan aman seperti dia. Tak berdaya, Valkiri hanya bisa mengandalkan teknik pertarungannya sendiri untuk secara paksa mengukir jalur darah. Melihat para peserta daftar sungai gunung berencana untuk melarikan diri, bagaimana mungkin Putri Mu Yi membiarkan mereka berhasil. Tujuannya tidak hanya untuk sumber daya dalam jumlah besar di Kinkrik, tetapi juga untuk bakat luar biasa dari generasi muda. Semangat mereka adalah yang paling dihargai Putri Mu Yi. Dengan sangat cepat, pintu itu disegel oleh sejumlah besar makhluk spirit demon. Valkiri masih bersiap untuk keluar, tetapi atap istana suci tiba-tiba terbuka, dan tangan iblis roh raksasa hancur. Melihat itu, wajah Valkiri berubah, dia segera mengaktifkan teknik mistik untuk memblokir, anggrek murni dan suci raksasa terbang keluar dan memukul tangan roh iblis. Tapi, spirit demon hand ternyata sangat kuat, dan langsung merobek anggrek itu. Dengan kejam menghancurkan bunga itu. Valkiri dipukul oleh tangan iblis roh, dan terlempar keluar, jatuh dengan keras ke tanah, dia memuntahkan dua teguk darah, wajahnya sangat pucat. Merindukan. Melihat itu, wanita pedang dan pedang itu berteriak dengan cemas, dia menoleh dan melihat makhluk roh iblis di sekitarnya, dan meraung, aku akan bertarung habis-habisan dengan kalian semua. Jangan, Siaosue. Valkiri berteriak, mereka adalah kultifator spirit star realm tahap keempat, jangan gegabuh. Kembali. Dia hampir histeris saat dia berteriak. Seluruh tubuh Siaosue gemetar, tidak tahu apakah dia takut atau mematuhi perintah Valkiri, dia bergegas maju dan tidak punya pilihan selain berhenti. Seluruh tubuh Valkiri dipenuhi dengan harta karun, dan dia memiliki perasaan bertarung bawaan, jadi kata-katanya sangat meyakinkan. Hanya saja, teriakan Valkiri dari kultifator spirit star realm tahap keempat benar-benar mengejutkan semua orang. Aura cahaya hijau menutupi langit di atas istana suci, setelah itu, sesosok tubuh perlahan turun dari langit. Roh Iblis Ki. Spirit Demon Ki yang pada terus melayang, semua orang tahu bahwa itu adalah Great Spirit Demon. Dia tampak tua, mengenakan jubah hijau longgar, di jubah itu ada beberapa pola binatang roh Iblis yang aneh, itu sangat aneh, dan yang membuat orang lebih terkejut adalah bahwa di dahinya, ada mata vertikal. Untuk roh Iblis muncul seperti dewa, itu benar-benar ironis. Dengan kedatangan makhluk maha kuasa, ditambah kepergian Wan Zhang Tian, Bai Feng Ye dan yang lainnya, istana suci tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Lajang yang api Yan Yu, Lin Tianyin dan yang lainnya berkumpul bersama, terus bergerak menuju empat pejabat. Semua orang telah meletakkan semua prasangka mereka, dan mundur ke belakang, berharap untuk bertahan hidup. Di luar istana suci keluar banyak ledakan dan teriakan, tanpa bertanya, mereka tahu bahwa bala bantuan Kin Krik telah tiba, tetapi tidak ada yang memasuki istana suci, sehingga dapat dilihat bahwa Mu Yi memiliki pembantu lain. Dengan kedatangan makhluk maha kuasa, makhluk roh Iblis di sekitar segera berteriak. Kami menyapa Tuan Pu Yao. Teriakan itu menghancurkan bumi. Tapi, orang yang datang tidak peduli dengan makhluk roh Iblis, sebaliknya, dia dengan hormat berjalan ke Mu Yi, berlutut dan berbicara, kami menyapa yang mulia. Jangan terlalu sopan, Mu Yi bahkan tidak memandangnya. Meskipun kultifasi orang itu jauh lebih tinggi darinya, dia tidak peduli. Tuan khawatir yang mulia dalam bahaya, jadi dia mengirim pelayan ini untuk membantu yang mulia. Tidak masalah jika kamu datang atau tidak, situasi di sini kurang lebih sudah selesai. Mu Yi berkata dengan acuh tak acuh. Ketika pelayan ini tiba di sini, saya merasakan tiga spirit ki yang sangat kuat di King Creek. Spirit ki ini setara dengan saya, pelayan ini dapat memblokir salah satunya, tetapi saya khawatir akan sulit untuk memblokir tiga, tetapi master dari tiga roh ki tampaknya dalam kultifasi pintu tertutup, dan tidak akan keluar dalam waktu dekat. Yang mulia, kita harus bergerak cepat, jika mereka keluar, kita akan berada dalam bahaya. Kata Pu Yao. Mendengar itu, Mu Yi mengerutkan kening, tapi tidak banyak bicara, dan hanya menganggupkan kepalanya. Pu Yao segera berdiri, dia menutup matanya dan melantunkan beberapa mantra. Pada saat itu, sebuah lingkaran cahaya raksasa muncul di bawah kakinya, lingkaran cahaya menjadi semakin besar, dan seperti gelombang, itu menyebar ke segala arah, memasuki setiap tubuh makhluk roh iblis tunggal. Pada saat itu, semua makhluk roh iblis tampaknya telah mengambil stimulan, kekuatan bertarung mereka meningkat secara eksplosif, kiroh iblis mereka juga dengan cepat meningkat, dan kekuatan setiap makhluk roh iblis meningkat pesat. Melihat perubahan seperti itu, wajah semua orang berubah. Gelombang apakah kita masih memiliki harapan untuk keluar? Gelombang dan bahkan ada kultifator spirit star realm tahap keempat. Semua orang putus asa. Siapa yang bisa melarikan diri dari kultifator spirit star realm tahap keempat? So, beberapa makhluk roh iblis mendekati Su Yun lagi. Kinger menelan pil, dan dengan paksa mendukung tubuhnya untuk bergegas. Su Yun tidak berani ragu, dan menggunakan pedangnya untuk membantunya. Tapi, sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat tangan, ada terlalu banyak makhluk spirit demon, banyak dari mereka yang terluka parah, dan makhluk spirit demon memiliki pisau di leher mereka, mencegah mereka bergerak. Hanya beberapa dari mereka yang masih melawan. Mu Yi melihat bahwa setiap orang kurang lebih telah dibersihkan, dan tidak membuang waktu lagi, dia berbalik dan berbicara kepada orang-orang di sampingnya, keluarkan barang-barang yang kamu bawa, dan ambil semangat mereka, kalian semua pergi dan hancurkan formasi melingkar di atas, dan singkirkan semuanya. Ya, makhluk roh iblis berteriak. 303. Makhluk roh iblis bergerak selangkah lebih maju, beberapa dari mereka telah melewati empat pejabat yang berada di ambang kematian, dan bergegas menuju formasi lingkaran di belakang. Makhluk roh iblis lainnya mengeluarkan botol kaca seperti harta karun, dan menanamkan roh iblis ki ke dalamnya, seolah-olah mereka sedang mempersiapkan suatu upacara. Mu Yi mengalihkan pandangannya ke arah Su Yun, melihat bahwa Su Yun telah membunuh beberapa makhluk spirit demon dengan tangan kosong, wajahnya menjadi jelek. Dia mengalihkan pandangannya, dan ketika dia melihat Su Yu Rong yang terpotong-potong, dia melambaikan tangannya, dan pada saat itu, potongan-potongan di tanah dengan cepat membeku menjadi satu, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi sempurna. Su Yu Rong Apa? Su Yun yang baru saja mengiris roh iblis menjadi dua, setelah melihat itu, dia segera membuka matanya lebar-lebar, tidak percaya apa yang dilihatnya. Su Yu Rong merangkak dengan kaku, dia memutar leher dan lengannya, dan suara berderak keluar. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam, berbalik dan membungkuk dengan hormat kepada Mu Yi, Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana kamu kalah begitu cepat? Murid Mu Yi membeku, mengungkapkan niat dingin. Su Yu Rong dengan cemas menangkupkan tinjunya dan menundukkan kepalanya, Yang Mulia, jika hanya Su Yun saja, bawahan ini pasti tidak akan takut, tapi Su Yun dan pelacur di sampingnya menyerang bawahan ini pada saat yang sama, bawahan ini ceroboh, dan dengan demikian jatuh ke dalam perangkapnya. Tetapi pada detik berikutnya, seluruh tubuh Su Yu Rong gemetar, wajahnya pucat pasi, dia jatuh ke tanah dan kejang, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak ada habisnya, dan terus berteriak, Yang Mulia, tolong selamatkan aku, Yang Mulia, tolong selamatkan saya. Mata hijau Mu Yi menyala, dan dia menghentikan tekniknya. Su Yu Rong dibebaskan, tapi dia tidak berani berbaring di tanah. Dia menahan rasa sakit dan dengan cemas berdiri, dan bersujud kepada Mu Yi, Terima kasih, Yang Mulia, Terima kasih, Yang Mulia. Sampah akan selalu menjadi sampah, jangan cari alasan untuk ketidakmampuanmu sendiri. Anda harus mengakuinya. Dengan itu, dia berjalan ke orang-orang yang dikelilingi oleh makhluk roh iblis. Kalian semua berhenti. Suara yang jelas dan dingin keluar. Segera, iblis menghentikan serangan mereka dan mundur, mengepung sekelompok orang ini. Yan Yu, Lin Tianyin, Chang Hong, Mo Ye dan yang lainnya berkumpul bersama, melindungi empat ahli spirit Star Realm. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan, tanah dipenuhi dengan mayat, beberapa orang mountain river lease, beberapa adalah makhluk spirit demon, cairan hijau dan merah menyatu membentuk warna yang aneh, mengalir keluar. Anak-anak, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saat itu, wanita tua dengan nama keluarga Chen duduk, wajahnya pucat pasti saat dia melihat orang-orang roh iblis di sekitarnya, dan berkata, meskipun kita telah diserang oleh orang-orang roh iblis yang tercela ini, menyebabkan kita kehilangan semua roh ki kita yang mendalam, tetapi itu tidak berarti bahwa kita hanya bisa duduk dan menunggu kematian, pada saat genting, jika kita menghancurkan diri sendiri, bagaimana mereka berani melakukan sesuatu terhadap kita. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka berbinar, dan secerca harapan muncul di hati mereka. Gelombang benar, empat ahli spirit star realm tahap pertama dan kedua, jika mereka menghancurkan diri sendiri, seberapa kuatkah itu? Gelombang tidak peduli seberapa kuat orang-orang ini, mereka pasti tidak akan mampu menahan kekuatan peledakan diri. Tanpa diduga, saat itu, wanita bernama Mu Yi mendengus penghancuran diri. Sungguh lelucon, jika kalian semua meledakan diri, saya khawatir seluruh sungai Kin akan hancur, apa? Anda ingin menyeret seluruh Kin Krik ke bawah bersama kami. Jika Anda benar-benar berani, maka kematian permaisuri ini tidak akan disesali. Ketika dia mengatakan itu, wajah wanita tua itu langsung menjadi jelek. Hanya empat keberadaan spirit star realm tahap pertama dan kedua, mengapa orang tua ini memberimu kesempatan untuk meledakan diri? Kata Puyao yang berada di samping Mu Yi. Hanya empat keberadaan spirit star realm tahap pertama dan kedua, hanya ahli puncak yang jarang terlihat seperti dia yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Semua orang yang hadir masih merasa pusing, keberadaan spirit star realm tahap keempat, mereka hanya melihat keberadaan spirit star realm di sekte mereka sendiri dan Kin Krik, keberadaan spirit star realm tahap keempat jarang terlihat dalam hidup mereka. Jika kamu disini untuk kami, maka lakukanlah, anak-anak ini tidak bersalah. Mata lelaki tua lain melepaskan aura cahaya saat dia berbicara. Apakah mereka tidak bersalah atau tidak, bukan hakmu untuk mengatakannya. Selanjutnya, permaisuri ini tidak ada disini untuk Anda, tetapi untuk Anda semua. Mu Yi berkata dengan acu tak acu, dia kemudian melihat mereka semua, dan tatapannya akhirnya tertuju pada King Er. Wajah King Er menjadi jelek, tapi dengan Su Yun di sisinya, dia tidak takut. Baru saja, ketika budaku yang tidak berguna ini ingin membalas dendam padanya, apakah kamu membantunya? Mu Yi bertanya perlahan, suaranya sangat tenang. Apa yang kamu inginkan? Tanpa menunggu King Er berbicara, Su Yun berteriak. Detik berikutnya, Mu Yi tiba-tiba bergerak, tangannya yang putih bersih berputar dan berubah menjadi panah iblis roh berwarna hijau giyok, langsung menusuk ke arah King Er. Melihat itu, ekspresi Su Yun menegang, dia segera mengambil tindakan untuk memblokir, tetapi ketika dia bergerak, dia langsung ditekan oleh tekanan yang sangat kuat, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Itu adalah Pu Yao yang merupakan kultifator Spirit Star Realm tahap keempat. Wajah King Er menjadi putih pucat, dia segera mengangkat pedangnya untuk memblokir, hanya untuk melihat ujung pedang mengeluarkan suara dentang, memblokir panah roh iblis. Tapi di detik berikutnya, tahap keempat kultifator Spirit Star Realm Pu Yao menyerang lagi, matanya menegang, semburan kekuatan roh berdesir keluar, menyebabkan Spirit Demon Ki di pedang King Er meningkat seratus kali lipat, dia lengah dan langsung terlempar keluar, mendarat tidak jauh dan memuntahkan darah, sangat sulit baginya untuk berdiri lagi. Dalam hal kekuatan, King Er saat ini pasti tidak takut pada putri iblis roh, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia setidaknya bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi para ahli di samping putri roh iblis bukanlah orang-orang seperti King Er. Bisa melawan. King Er. Mata Su Yun berwarna merah darah, dia segera bergegas dan menggendongnya. Batuk-batuk, Tuan Muda, saya baik-baik saja. King Er batuk beberapa kali, dan memaksakan senyum di wajahnya. Berengsek. Su Yun menoleh dan menatap tajam ke arah Mu Yi, dia ingin mencabik-cabiknya. Kamu rong. Mu Yi memanggil dengan acuh-ta'acuh. Yang mulia. Sekarang, seharusnya tidak ada orang yang akan membantu Su Yun, karena kamu ingin membalas dendam, maka cepatlah, kita tidak punya banyak waktu, satu lawan satu, memenggal kepalanya, dan memenjarakan jiwanya. Apakah Anda bisa? Jika Yu Rong tidak dapat melakukannya, aku bersedia menerima hukuman apapun. Wajah Su Yu Rong menunjukkan senyum sinis, dia berbalik dan berjalan menuju Su Yun. Melihat itu, mata Su Yun berkilat dengan niat jahat, semua lawan yang dihadapi sebelumnya tidak membuatnya membenci Su Yu Rong seperti dirinya. Dia membawa King Er ke sisi wanita tua itu, dan berkata dengan lembut, King Er, tunggu aku di sini, aku akan menyelesaikan semuanya. Tuan Muda, jangan pergi. King Er dengan cemas meraih lengan bajunya, tetapi pada saat ini, dia telah menderita serangan diam-diam dari Kultifator Spirit Star Realm tahap keempat, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang tersisa. Su Yun berdiri dan berjalan ke arah depan kelompok itu, tanpa menoleh ke belakang. Falkiri yang didukung oleh Xiao Sui menatap sosok yang berjalan keluar dari kelompok itu, ekspresi keheranan melintas di matanya. Yan Yu, Mo Ye dan yang lainnya melihat ke arah Su Yun. Hanya saja, tidak ada peserta daftar sungai gunung yang menaruh harapan pada Su Yun, karena dia hanya bertarung dengan Su Yu Rong, bahkan jika dia menang, itu tidak akan mengubah situasi. Semua orang roh iblis mundur dalam lingkaran, meninggalkan Su Yun dan Su Yu Rong berdiri di lingkaran. Su Yu Rong melepaskan spirit di menkinya, matanya dipenuhi dengan fanatisme, tubuhnya yang sedikit bengkak berkedip dengan lampu hijau, membuatnya tampak sangat mempesona. Apakah kamu tahu mengapa aku hidup kembali? Su Yu Rong tertawa sinis, karena yang mulia menganugerahi saya hati boneka, saya saat ini bukanlah manusia, atau roh iblis, tetapi boneka. Bahkan jika Anda memotong saya menjadi beberapa bagian, saya masih dapat menyusun kembali diri saya sendiri. Haha, Su Yun, aku telah menunggu pertempuran ini selama bertahun-tahun, hari ini, aku akan menggali hatimu. Aku akan membalas dendam karena membunuhmu, hahaha. Balas dendam karena membunuhmu, Su Yu Rong, jika Anda tidak mengingini King Er, mengapa saya menyentuh Anda? Su Yun berkata dengan dingin. Huh, Su King Er pelacur itu, bakatnya tinggi, Yin Ki di tubuhnya kuat, dia tidak mengikutiku, itu karena dia memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Tetapi karena kamu tidak mau, aku, Su Anda Rong secara alami memiliki metode saya sendiri untuk berurusan dengan Anda. Su Yun, hari ini Anda akan mati di sini, menunggu Anda mati, lihat bagaimana saya menyiksa Su King Er Anda. Senyum Su Yu Rong menjadi semakin senang. Dada Su Yun terasa seperti hendak meledak, amarah yang meluap hendak membakarnya. Jika seseorang memiliki titik lemah, maka Su King Er adalah titik lemahnya, tetapi titik lemah ini tidak dapat disentuh. Dia memegang pedang kematian, dan mengarahkannya ke Mu Yi dan Pu Yao, kalian benar-benar tidak akan membantu. Aku sudah memberinya kesempatan, jika dia masih tidak bisa membunuhmu, maka dia pantas mati, tapi akhir ceritamu tidak akan berubah. Mu Yi berkata dengan acuh tak acuh. Itu tidak terlalu buruk. Mata Su Yun menunjukkan sedikit rasa dingin, dengan sedikit niat membunuh. Tapi, rasa dingin itu untuk Su Yu Rong, sedangkan niat membunuh untuk Mu Yi dan Pu Yao, tapi sayang, mereka berdua tidak merasakan niat dingin itu. Su Yu Rong, gunakan kartu trufmu, biarkan aku melihat apa yang telah kamu pelajari dari wanita ini. Su Yun menikam deat suot di depannya, dan berteriak. Kamu pasti tidak akan mengharapkan ini. Su Yu Rong tertawa, wajahnya tiba-tiba berkerut, dan kemudian dia berteriak, roh iblis wayang. Dengan mengatakan itu, semua persendian di tubuhnya terbuka, dan sejumlah besar tubuh roh hijau keluar, semua tubuh roh membuka cakar mereka yang menakutkan, merobek Su Yun dengan keras. Tapi, Su Yun tidak bergerak, melihat roh jahat yang menakutkan, wajahnya yang putih-pucat tidak memiliki ekspresi apapun, hanya matanya yang berkedip dengan cahaya hitam, dan sesekali berkedip dengan cahaya merah. Tapi dengan gelombang biasa dari pedang kematian, ujung pedang melepaskan kekuatan tarikan yang besar, menyedot semua roh jahat masuk. Su Yu Rong terkejut. Wajah Mu Yi dan yang lainnya membeku. Yang mulia, pedang itu, sepertinya tidak biasa. Wu Yao berkata dengan lembut. Mu Yi mengangguk, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tidak ada yang tahu, bahwa deat suot sangat menyukai tubuh roh, terutama yang dipenuhi dengan kekuatan. Apa? Su Yu Rong? Apakah itu semuanya? Kata-kata Su Yun dipenuhi dengan penghinaan. Anda, Su Yu Rong diam-diam mengatupkan giginya, matanya dipenuhi dengan kekejaman. Dia mengambil nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba memutar tubuhnya. Kabut melonjak, dan di dalam kabut, sejumlah besar roh iblis roh iblis roh iblis ki muncul. Dia maju selangkah, dan bergegas menuju Su Yun. Langit penuh roh iblis ki menyapu seperti angin kencang, sejumlah besar cakar menari dengan panik, seolah-olah dia ingin melahap Su Yun, dan menggilingnya menjadi berkeping-keping. Apakah itu semuanya? Su Yun tiba-tiba tertawa. Tawanya sangat arogan, sudut mulutnya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan, matanya terlihat tinggi di atas, seolah-olah orang yang bergegas ke arahnya hanyalah makhluk biasa-biasa saja. Su Yun, Anda akan membayar harga untuk kesombongan Anda. Su Yu Rong sangat marah, dan dengan aura yang bisa menghancurkan segalanya, dia bergegas maju. Tapi, saat dia hendak mencapai Su Yun, mata Su Yun tiba-tiba menjadi hitam, dan sejumlah besar Ki hitam pekat keluar dari kulitnya. Puluhan ribu esensi roh jahat di tubuhnya semuanya diaktifkan. Evil Ki bocor keluar, Evil Spirit Ki yang dingin, gila, brutal, tak kenal takut dan menakutkan, meledak seperti tornado dengan Su Yun sebagai pusatnya. Apa? Keempat pejabat itu membuka mata lebar-lebar, melihat pemandangan itu dengan kaget. Evil Ki, ini Evil Ki, teriak Yan Yu dengan gila. Apakah Su Yun makhluk alam jahat? Su Yun sebenarnya adalah makhluk alam jahat. Ya Tuhan, mengapa dia memiliki Evil Ki? Sebelumnya, kami mengatakan dia adalah makhluk alam iblis, dan sekarang dia memiliki Evil Ki. Apakah dia makhluk alam iblis atau makhluk alam jahat? Apa sebenarnya dia? Mengapa seperti ini? Suara ketakutan keluar terus-menerus, semua peserta sangat terkejut. Wajah keempat pejabat itu sangat jelek, pertama itu adalah makhluk roh iblis, sekarang itu adalah makhluk alam jahat, Sungai Kin yang agung, untuk benar-benar membiarkan roh iblis masuk dengan tenang, jika ini menyebar, bagaimana Kin Krik orang memiliki wajah untuk berdiri. Wajah Mu Yi dan yang lainnya membeku. Su Yun mengangkat deat suot di tangannya, mulutnya memperlihatkan senyum jahat yang dingin, tiba-tiba, dia memegang pedang dengan kedua tangan, dan menebas secara horizontal. Tebasan jahat. Suara mendesing. Pedangki hitam pekat raksasa melesat keluar dari tubuh deat suot, langsung menebas ke arah Su Yu Rong. Kau tidak bisa menghentikanku hanya dengan ini. Su Yu Rong meraung, mengabaikan pedangki, dia terus bergegas menuju Su Yun. Tapi, tepat ketika pedangki hendak mencapai Su Yu Rong, sejumlah besar roh jahat yang ganas dan menyeramkan keluar dari pedangki, mereka mengulurkan cakar yang lebih jahat dan kuat, langsung menyambar Su Yu Rong yang berada di kabut iblis roh, dan dengan panik menyerangnya. Berderak. Salah satu lengan Su Yu Rong robek, tubuhnya compang kemping dan berlumuran darah. Wajahnya berubah, jantungnya melonjak, kapan dia pernah melihat teknik yang begitu menakutkan. Dia segera mengaktifkan hartanya untuk keluar dari spirit demon mist dan mundur. Su Yun menghentikan langkahnya, menatap Su Yu Rong, dia tiba-tiba berubah menjadi angin jahat, menerjang ke depan. Evil Ki yang dingin berkumpul bersama, dan seperti penggiling daging, ia bergegas maju. Bayangan jahat yang menekan. Pedang Ki yang kejam menyelimuti udara, Su Yu Rong memandangi Evil Ki di depannya, wajahnya pucat pasi. Dia berpikir bahwa setelah memasuki spirit demon dao dan mengikuti putri Mu Yi, dia akan dapat dilahirkan kembali dan menginjak Su Yun, tetapi hari ini, tampilan kekuatan Su Yun jauh melebihi imajinasinya, dia tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan benar-benar melakukannya. Dirasuki oleh roh jahat. 304. Huala. Angin puyuh Evil Ki yang gelap gulita seperti mulut binatang buas, dalam sekejap, ia menelan Su Yu Rong, Evil Ki membagi sejumlah besar gambar pedang dan cakar Evil Spirit, mengisi seluruh tempat, tidak meninggalkan celah tunggal. Orang-orang menatap pemandangan ganas dan brutal ini dengan linglung. Mereka dengan kultivasi yang lebih lemah sudah gemetar ketakutan. Terlepas dari apakah itu teknik Yan Yu atau teknik Limu King, di depan ini, itu seperti perbedaan antara junior dan senior. Jadi, orang yang paling menakutkan dalam daftar sungai gunung bukanlah Valkyrie atau Wan Zhang Tian, tetapi orang yang bernama Wu Yun, Su Yun. Dalam sekejap mata, Su Yun berhenti. Hembusan angin menyebar, memperlihatkan tubuhnya berlumuran darah segar. Kabut darah di sekelilingnya menghilang bersama angin, dan tubuh Su Yu Rong sudah lama menghilang. Dia benar-benar terbunuh, bahkan dagingnya pun tidak tersisa. Kali ini, bahkan jika Mu Yi memiliki kemampuan untuk melampaui surga, dia tidak akan dapat menghidupkan kembali Su Yu Rong. Ini, teknik pedang jahat. Saat itu, Pu Yao sepertinya menyadari sesuatu, dan berteriak, Bung, kamu dari sekte pedang jahat. Sekte pedang jahat, kultifasi Pu Yao ini tinggi, dan pengetahuannya pasti lebih luas dari rata-rata orang. Dari nadanya, mungkinkah dia terkait dengan sekte pedang jahat? Memikirkan hal itu, Su Yun mengangguk, aku memang dari sekte pedang jahat. Besar. Pu Yao menganggupkan kepalanya dan tertawa, yang mulia, sekte pedang jahat adalah perhentian pertama kami di alam jahat. Jika kami membawanya kembali dan menyiksanya, kami dapat memaksanya untuk membocorkan informasi tentang sekte pedang jahat. Di masa depan, akan bermanfaat bagi kita untuk mengambil tindakan terhadap sekte pedang jahat. Bagus, Mu Yi menganggupkan kepalanya. F asteris cek. Su Yun sangat marah, pada akhirnya, kamu masih ingin membunuhku. Bakatmu sangat tinggi, aku membutuhkan jiwamu. Mu Yi menjawab dengan acu tak acu, dan kamu membunuh orang-orangku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Heh, apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku? Su Yun berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, Allah menjadi sunyi. Kemudian, tawa keras terdengar. Hahaha. Orang-orang jahat di sekitarnya mengeluarkan tawa yang menusuk telinga. Tawa mereka menyatu menjadi suara tidak menyenangkan yang melayang di atas Allah. Hahaha, apakah orang ini tidak punya otak? Tuan kami Puyau ada di sini, dan Anda masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Begitu Tuan Puyau mengambil tindakan, dia dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati dengan jari kelingkingnya. Dia benar-benar tidak tahu besarnya langit dan bumi. Yang mulia, bawahan ini menyarankan agar kami mengekstraksi jiwa orang ini dan menyiksanya terlebih dahulu sebelum memurnikannya. Kami akan membuatnya membayar kata-kata sombongnya. Saya setuju. Aku juga setuju. Setan-setan itu terkikik. Mu Yi tidak peduli dengan Little Spirit Demons, matanya menatap tajam ke arah Su Yun. Apakah kamu ingat bayangan seperti T? Dia berbicara dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu membunuh bawahanku, mencuri harta sihirku, dan membuatku kehilangan muka berkali-kali. Su Yun, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi pada titik ini, bahkan Dewa Langit tidak dapat menyelamatkanmu. Tuhan, hari ini, aku akan menjadi kaisar sekali. Mu Yi, jika Anda memiliki kemampuan, apakah Anda berani membiarkan bawahan Anda melawan saya sendirian? Teriak Su Yun. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, Mu Yi memandang Pu Yao di sampingnya. Pu Yao mengerti dan segera pindah. Dengan kecepatan secepat cahaya, dia menyerang Su Yun. Pada saat itu, semua makhluk roh iblis di sekitar Su Yun terpaksa mundur. Aura yang dia keluarkan belum pernah terjadi sebelumnya dan ganas. Dia masih berdiri di sana, tapi itu hanya bayangan. Tubuh aslinya sudah mendekat. Tidak ada yang hadir bisa mengikuti kecepatannya. Bahkan keempat pejabat Spirit Star Realm hanya bisa melihat keburaman di depan mereka. Hualah! Tangan roh iblis yang menyeramkan mencengkram leher Su Yun. Dengan gerakan itu, leher Su Yun pasti akan patah. Tapi saat Pu Yao hendak menyerang, suara mendesing terdengar, dan angin puyuh hitam pekat dengan Su Yun sebagai pusatnya menyebar, dan pada saat yang sama, tanah di depan Su Yun tiba-tiba terbelah, dan jarak 5 meter tinggi, batu nisan berwarna darah raksasa muncul. Serangan Pu Yao mendarat di batu nisan, menyebabkan dia terbang keluar dan jatuh ke tanah. Wajahnya sangat pucat, dan ketika dia melihat tangannya, itu benar-benar hancur. Itulah teknik sempurna bayangan Sprite. Mu Yi mengerutkan kening, hati-hati, orang ini memiliki banyak harta, dan semuanya adalah harta. Batu nisan berwarna darah, tingkat rendah. Itu mampu mengembalikan semua kerusakan ke penyerang. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan kultifator spirit star realm tahap keempat pun tidak terhindar. Batu nisan itu hancur, memperlihatkan wajah putih pucat Su Yun. Pada saat itu, dia tidak ragu dan segera mengaktifkan heavenly crystal di dadanya. Pada saat itu, Roh Ki di tubuhnya meledak, dengan kekuatan yang mencengangkan, konsep menakutkan menyelimuti seluruh istana suci. Kristal surgawi. Melihat itu, Mu Yi mengerutkan kening. Pu Yao berdiri dan menatap Su Yun, ekspresi keheranan muncul di matanya, tetapi dengan sangat cepat, keheranan itu menghilang. Putri, jangan panik, dia hanya kultifator spirit soul realm tahap ke-6, bahkan jika dia menggunakan heavenly crystal, kekuatannya tidak akan meningkat banyak, saya pikir dia paling banyak adalah kultifator spirit star realm tahap ke-6. Tahap pertama. Kata Pu Yao. Kata-katanya benar, spirit Ki Su Yun berhenti tiba-tiba ketika dia mencapai tahap pertama dari spirit star realm. Kristal surgawi benar-benar kuat, tetapi menjelang akhir, jarak antara setiap alam sangat besar. Kristal surgawi saat ini dapat meningkatkan kekuatan Su Yun sebanyak 5 alam, tetapi begitu dia mencapai alam bintang roh, dia hanya akan dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak 1 alam. Namun demikian, itu masih menantang surga, setelah semua, banyak orang menghabiskan seluruh hidup mereka, dan tidak dapat berkultifasi ke alam berikutnya. Alam bintang roh tahap pertama. Valkyrie bergumam dari belakang. Nona, dia hanya mengandalkan harta, tidak ada yang istimewa tentang itu, dalam hal teknik bela diri, Nona berkali-kali lebih kuat darinya. Xiao Sue yang berada di sampingnya berkata dengan cemas. Teknik bela diri tidak mewakili kekuatan, kekuatan termasuk kultivasi, teknik bela diri, teknik mistis, harta karun dan semua faktor lainnya, harta Su Yun dapat memungkinkannya memasuki tahap pertama alam bintang roh, aku tidak bisa menang melawannya, dalam hal kekuatan, aku bukan tandingannya. Valkyrie diam-diam mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya dipenuhi dengan gairah yang kuat. Selain Valkyrie, Yan Yu, Mo Ye, Lin Tian Yin dan yang lainnya semua memandang Su Yun dengan tatapan penuh gairah. Melihat kekuatannya telah meningkat sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu, semua orang tahu bahwa Su Yun masih memiliki kartu truf. Mungkin dia bisa memberi semua orang secerca harapan. Meski dia masih bukan lawan Pu Yao, tapi selain Pu Yao, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun padanya. Pu Yao. Saat itu, Mo Ye berbicara. Yang mulia. Kultifator terkuat yang kamu bunuh, apa kultifasinya? Pu Yao berpikir sejenak, lalu menangkupkan tinjunya, tahap ketiga dari alam bintang roh. Berapa lama waktu yang kamu ambil? Kami bertarung selama tiga hari tiga malam. Lalu berapa lama kamu perlu membunuhnya? Mo Ye bertanya dengan serius. Mendengar itu, wajah tegas Pu Yao tiba-tiba menunjukkan ekspresi jijik, satu batang dupa senilai waktu. Bagus. Satu dupa bernilai waktu, jika Anda tidak dapat membunuhnya. Saya akan menyerahkan Anda kepada ayah kekaisaran saya untuk menghukum Anda. Mendengar itu, mata cekung Pu Yao tiba-tiba menjadi dingin, sosoknya bergerak, dan dia bergegas menuju Su Yun lagi. Kali ini, dia serius. Seluruh istana suci meletus dengan tekanan yang tidak dapat dilawan oleh siapapun, semua makhluk roh iblis dan peserta daftar sungai gunung dipaksa mundur oleh tekanan, sampai ke sudut dinding sebelum berhenti, meninggalkan ruang kosong yang besar. Su Yun merasa seolah-olah dewa bergegas ke arahnya, perasaan aneh tidak ingin melawan muncul di dalam hatinya, perasaan ini hampir fatal, jika seseorang kehilangan keinginannya untuk bertarung, apakah dia masih menjadi ancaman? Mati. Pu Yao berteriak, dan membanting telapak tangannya ke bawah. Tidak ada aura cahaya yang luar biasa, tidak ada ki yang menakutkan, itu adalah telapak tangan biasa, seolah-olah itu adalah lelucon di antara teman-teman. Tapi semakin tenang, semakin menakutkan. Su Yun mempertahankan keberanian terakhirnya, dan menggunakan deat suot untuk memblokir Pu Yao. Ledakan. Suara ledakan yang menghancurkan bumi bergema keluar dari deat suot, bahkan sebelum Su Yun sempat bereaksi, seluruh tubuhnya terlempar ke tanah, dengan keras menabrak tanah. Seluruh istana suci tenggelam tiga inci, tanah benar-benar hancur, bahkan orang-orang di sekitar istana suci terpengaruh oleh kekuatan itu, bergoyang ke kiri dan ke kanan, beberapa orang yang terluka parah bahkan memuntahkan darah. Su Yun dalam keadaan linglung, dia merasakan kiroh yang mendalam di tubuhnya menyebar, darahnya melonjak, itu sangat tak tertahankan. Dia dengan cemas merangkak, hanya untuk melihat Pu Yao bergegas lagi. Untuk tidak mati setelah menerima salah satu seranganku, kamu memiliki beberapa kemampuan, tetapi kamu tidak akan seberuntung itu setiap saat. So, Su Yun melemparkan deat suot ke arah Pu Yao. Pada saat berikutnya, semua su pedang terbang keluar, konsep pedang yang menakjubkan, dengan dukungan dari kultifasi rilem bintang roh tahap pertama, menyerang seperti gunung besar. Tapi, Pu Yao melambaikan kedua tangannya di udara, gelombang roh iblis ki berubah menjadi pisau besar, menebas semua su pedang terpisah, sebagian dari su pedang yang bersentuhan dengan pedang roh iblis diiris menjadi bidak, termasuk engrafet dragon blade. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening. Tuan muda, hati-hati. Melihat itu, King Er yang terluka parah berteriak, dan hendak bergegas keluar. King, Er, jangan datang. Su Yun meraung, mengikuti itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang merah di punggungnya. Semua orang, termasuk Valkyrie, Mo Ye, dan yang lainnya, melebarkan mata mereka saat melihat ini. Pedang Wu Yun selalu ada di punggungnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya, jadi pada saat itu, semua orang ingin melihat apa yang istimewa dari pedang itu. Su Yun menghunus pedang tanpa ragu, lampu merah menyala dan menebas ke arah Pu Yao. Tapi, Pu Yao tidak mengelak sama sekali, membiarkan ujung pedang menusuk ke dadanya, sementara tangannya sekali lagi menyerang ke arah Su Yun. Ledakan. Su Yun langsung terlempar keluar, menabrak penghalang istana suci. Pesona istana suci secara otomatis diaktifkan, tetapi setelah mengaktifkan 10 di antaranya, 8 di antaranya dihancurkan, dan dindingnya benar-benar berubah menjadi bubuk halus. Su Yun, kamu hanya memiliki kekuatan sebanyak ini. Mu Yi mengerutkan kening, seolah-olah dia sangat kecewa dengan kekuatan Su Yun. Bukan hanya Mu Yi, bahkan para peserta pun kecewa. Mereka tidak pernah mengira bahwa pedang yang dihunus Su Yun akan sangat tidak berguna, itu adalah kesempatan yang sangat bagus, tetapi itu bahkan tidak melukai Pu Yao, dan sebaliknya, dia menerima serangan Pu Yao. Su Yun terbatuk hebat, memuntahkan seteguk darah hitam, dia berjuang untuk berdiri, wajahnya yang putih-pucat memperlihatkan senyuman, siapa bilang begitu. Hah, wajah Pu Yao berubah. Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, dia dengan cemas menundukkan kepalanya dan melihat ke dadanya, hanya untuk melihat ada titik merah tua di dadanya. Dengungan-dengungan-dengungan-dengungan. Tiba-tiba, sarung pedang di punggung Su Yun mulai bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak dengan gelisah di dalam sarung pedang itu. Dia melepas sarung pedang dan melemparkannya ke udara. Pada saat itu, sarung pedang terbuka, dan gelombang pedang mengalir keluar, langsung menuju Pu Yao. Titik di dadanya. Pada saat itu, seolah-olah seluruh istana suci dipenuhi dengan pedang. 305. Pedang melilit Pu Yao dan menebas dengan gila-gilaan. Pedang darah merah mistik abadi telah menaklukkan total 1037 sub pedang, seberapa menakutkankah itu. Mereka tertarik dengan jejak itu, dan sepertinya telah meninggalkan segalanya untuk menyerang jejak itu. Menghadapi pemboman dari begitu banyak pedang mistis, bahkan Pu Yao tidak dapat bertahan, dan terpaksa mundur oleh ribuan pedang, kinya menjadi kacau. Orang-orang di istana hanya bisa melihat gambar pedang berterbangan, dan orang-orang di sisi lain bahkan tidak bisa melihat orang di sisi lain. Sangat kuat. Wajah Valkiri berubah, pedangnya itu tidak lebih lemah dari senjata 100 transformasi ilahi saya, saya tidak pernah berpikir bahwa Su Yun akan memiliki metode seperti itu. Mungkinkah dia bisa bertarung melawan kultifator spirit star realm tahap keempat? Itu tidak mungkin. Lintian Yin gemetar. Pada saat itu, siapa yang berani memandang rendah Su Yun, yang pertama dalam daftar sungai gunung, dia adalah raja yang tidak bermahkota. Mengambil kesempatan itu, Su Yun mengangkat pedang darah scarlet mistis abadi dan bergegas maju. Teknik pedang jahat hebat. Dia berteriak dan menebas dengan pedangnya, menyebabkan dua roh jahat berwarna merah darah muncul dari bilah pedang, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka mulai menari-nari, seperti dua tornado. Mereka terbang menuju Pu Yao. Tapi, Pu Yao bukan orang biasa, dia dengan cepat melambaikan pedangnya untuk memblokir ribuan pedang, dan pada saat yang sama, dia melantunkan mantra, mengaktifkan teknik mistik yang tidak diketahui, sejumlah besar spirit demon ki muncul di belakangnya. Mengikuti itu, dua tangan roh iblis raksasa muncul dari dalam roh iblis ki, bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti kipas daun palem, menjatuhkan semua su pedang. Mata Su Yun berkilat dengan jejak niat jahat, dia mendekati Pu Yao dan mengacungkan pedangnya. Dengan dukungan kristal surgawi, kultifasinya setidaknya pada tahap pertama alam bintang roh, dikombinasikan dengan seni pedang tanpa batas dan teknik pedang jahat besar, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Pu Yao, dia setidaknya bisa menahannya. Untuk sementara waktu. Tidak banyak waktu tersisa. Saat itu, Mu Yi berteriak, seolah dia sedang memberikan ultimatum. Wajah Pu Yao berubah, dia tiba-tiba berteriak, gigit, gigit, sobek, kunyah, tarik. Dengan mengatakan itu, dia membuka mulutnya lebar-lebar, mulutnya membesar tanpa batas, dan langsung menelan Su Yun. Su Yun dengan cemas menyimpan pedang kematian dan menebas, lalu mengayunkan pedang darah merah mistik abadi, membiarkan ribuan su pedang menyerang Pu Yao dari kanan. Tetapi, dingdang, pedang kematian dihantam oleh gigi tajam Pu Yao, dan terlepas dari tangannya. Pedang kematian berputar beberapa putaran di udara, dan terus mendarat di depan Mu Yi. Menghadapi serangan immortal mystical Scarlet Bloodsword, Pu Yao dengan paksa menggunakan profound spirit ki miliknya untuk memblokirnya, dia tidak mau menyerah pada serangan itu, dan langsung menggigitnya. Mata Su Yun membeku, wajahnya tiba-tiba menjadi seram, dia mengangkat tangannya, dan cincin di jarinya menyala. Mengaum. Sejumlah besar sosok ilusi Raja Harimau muncul di sekitar Pu Yao, mereka mengepung Pu Yao, semuanya melepaskan raungan yang mengguncang jiwa. Raungan segala arah Raja Harimau. Bayangan seperti T. Tapi, raungan ini hanya mengganggu gigitan Pu Yao, dia masih bisa menyerang meski pusing. Setelah dia berhenti, Pu Yao menyerang lagi dengan telapak tangannya. Meskipun kultifasi Su Yun tidak lemah, tetapi dia tidak dapat mengimbangi kecepatan Pu Yao, dadanya dipukul, dan dia langsung jatuh ke tanah. Bang. Tanah retak, debu beterbangan kemana-mana, dan Su Yun sendiri, tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Tuan Muda. King R melepaskan jeritan memilukan, dan memaksa dirinya untuk berlari. Valkyrie, bantu aku menghentikannya. Saat itu, suara serak Su Yun keluar. Valkyrie terkejut, tetapi pada saat itu, nyawa semua orang ada di tangan Su Yun, jadi tanpa ragu, dia segera mengirim Xiao Sui untuk menghentikan King R yang kehilangan akal sehat. Su Yun merangkak naik dari tanah dengan susah payah, kulit di seluruh tubuhnya telah terbelah, dan benang Evil Ki bocor keluar dari kulitnya. Jika itu orang lain, mereka pasti akan mati. Belum mati. Mu Yi tampak tidak senang, alisnya berkerut. Jangan khawatir yang mulia, ini sudah berakhir. Pu Yao turun dari langit, dia menangkupkan tinjunya ke arah Mu Yi, lalu melangkah maju, niat membunuh melonjak saat dia berjalan menuju Su Yun. Itu benar, sudah berakhir. Yang mengejutkan semua orang adalah Su Yun tiba-tiba tertawa, wajahnya dipenuhi kegilaan, matanya dipenuhi keganasan. Kartu truf apalagi yang kamu punya? Saya punya banyak kartu truf. Kenapa? Apakah kamu ingin melihat mereka? Pu Yao berkata dengan acu tak acu, orang tua ini telah hidup selama lebih dari seribu tahun, dan telah melihat banyak hal, untuk dapat melihat kristal surgawi dan bayangan seperti T dalam tubuh satu orang, itu benar-benar memperluas wawasan saya. Saya ingin lihat, harta apalagi yang kamu miliki yang lebih kuat dari kedua harta ini. Tenang, harta ini tidak berpengaruh pada orang lain, tetapi bagi kalian para spirit demon, itu memiliki efek yang fatal. Su Yun tertawa, tiba-tiba, matanya berkilat, cahaya hitam keluar, Evil Ki mendatangkan malapetaka. Pada saat itu, pedang kematian yang berada di depan Mu Yi tiba-tiba melepaskan roh jahat raksasa, langsung menjulurkan cakarnya yang tajam ke arah kepala Mu Yi. Perubahan mendadak terjadi. Wajah orang-orang roh iblis menjadi putih-pucat. Yang mulia, hati-hati, Pu Yao kaget, dan langsung bergegas maju. Mu Yi tidak lambat, wajahnya berubah, dia dengan cemas mengangkat tangannya, melepaskan pedang roh iblis Ki, mengiris cakar roh jahat, menyelesaikan bahaya. Tapi di detik berikutnya, dia tidak berani bergerak. Karena tanpa sadar, pedang berwarna merah darah telah muncul di belakangnya. Pedang itu tepat di jantungnya, sejumlah besar Evil Ki menyelimuti pedang, saat menembus, Evil Ki akan melahap semua organ di tubuhnya, dan pada saat itu, dia tidak berdaya. Dan orang yang memegang pedang itu adalah Su Yun. Mu Yi menarik nafas dalam-dalam, keheranan di matanya sulit untuk ditenangkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat yang genting seperti itu, Su Yun tiba-tiba muncul di belakangnya, dan menangkapnya. Roh jahat di pedang sengaja diaktifkan olehmu, kan? Tujuan Anda adalah untuk menarik perhatian saya, dan kemudian Anda tiba-tiba bergerak dan menaklukkan saya. Mu Yi berkata dengan acuh tak acuh. Tidak hanya aku dengan sengaja mengaktifkan roh jahat, bahkan pedang kematian sengaja dipukul oleh Pu Yao, dan mendarat di sampingmu, membawaku, jika tidak, bagaimana aku bisa menyelinap menyerangmu. Su Yun memeluk leher putih Mu Yi yang indah, lengannya bergerak sedikit, pedang darah merah mistik abadi yang tajam segera menembus pakaiannya, menyebarkan kiroh mendalamnya, dan menembus punggungnya. Wajah Mu Yi berubah. Jadi dari awal sampai akhir, kamu bertarung dengan Pu Yao, tujuanmu adalah aku. Dia tidak meragukan metode Su Yun sedikitpun. Bagaimana mungkin seorang artis bela diri langit yang telah memasuki jalan jahat menjadi orang yang penyanyang. Semut tercelah. Cepat lepaskan putri Mu Yi. Jika tidak, saya akan memastikan Anda mati tanpa penguburan. Pu Yao sangat marah, dia berteriak, dan dengan mengatakan itu, dia mengaktifkan teknik mistik, melepaskan tekanan rohnya, ingin memaksa Su Yun untuk tunduk. Jangan bergerak. Su Yun berteriak, jika tidak, saya dapat menjamin bahwa putri Anda akan sama dengan Su Yu Rong, bahkan ampas pun tidak akan tersisa. Dengan mengatakan itu, ribuan pedang terbang dengan seragam, menyelimuti Su Yun dan Mu Yi dengan erat. Setiap tubuh pedang melepaskan roh jahat dalam jumlah besar, semuanya menatap Mu Yi seperti binatang buas yang lapar. Mu Yi, saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir, saya mendapat dukungan dari kristal surgawi, kekuatan saya saat ini tidak lebih lemah dari Anda. Terlebih lagi, saya memiliki bayangan seperti T, kekuatan gaib raja dan harta lainnya, menambahkan pedang di sekitar kita, selama aku memikirkannya, aku bisa langsung memotongmu, jangan meragukan metodeku, karena mereka yang meragukanku semua sudah mati. Su Yun menggunakan sedikit kekuatan dan mendorong, menyebabkan Mu Yi mendengus pelan, tapi dia tidak mengatakan apapun. Suara mendesing. Saat itu, Pu Yao bergegas kembali, dan dalam sekejap, dia menangkap seseorang dan bergegas. Terlihat, itu adalah King Er. Su Yun. Jika Anda tidak ingin King Er mati di depan Anda, maka biarkan saya pergi, jika tidak, saya akan membiarkan Pu Yao memakan roh King Er di depan Anda. Mu Yi berteriak. Tapi tepat saat dia mengatakan itu. Pa, suara jernih keluar di istana suci yang sunyi. Semua orang menahan nafas. Sepasang mata menatap Su Yun dengan kaget. Yang mulia, Pu Yao dan yang lainnya berteriak. Di wajah Mu Yi yang putih bersih dan tanpa celah, cetakan telapak tangan yang jelas muncul. Meskipun Mu Yi memiliki perlindungan dari Profound Spirit Ki, telapak tangan Su Yun juga telah mengaktifkan Profound Spirit Ki, dan langsung meninggalkan bekas di wajahnya. Mu Yi kaget. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Su Yun yang ada di sampingnya dengan bingung. Dia merasa wajahnya terbakar. Itu tidak menyakitkan. Tetapi di depan begitu banyak orang, dia benar-benar menerima tamparan dari Su Yun. Kakamu berani memukulku. Mu Yi bergumam, matanya terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi ketakutan. Tidak hanya aku berani memukulmu. Aku berani membunuhmu. Ekspresi Su Yun berubah menyeramkan, jika kamu mengatakan kata-kata seperti itu lagi, aku akan memukulmu lagi. Kau Su Yun, aku ingin kau mati dengan kematian yang mengerikan. Mu Yi menggertakan giginya karena marah. Heh, mari kita lihat siapa yang akan mati duluan. Kamu lebih baik lepaskan aku, jika tidak kamu tidak akan memiliki akhir yang baik. Kau ingin aku melepaskanmu. Tidak sesederhana itu. Jika saya berhati lembut sekarang, King Er dan saya akan kehilangan nyawa kami. Karena itu masalahnya, bagaimana saya bisa membiarkan Anda pergi? Pu Yao. Saya akan mulai menghitung sekarang, jika Anda tidak membiarkan King Er pergi, setiap dua napas waktu, saya akan menamparkan putri Anda sekali. Jika Anda bersikeras membunuh King Er, saya tidak peduli, paling banyak, saya akan menyeret putrimu turun bersamaku. Saya tidak percaya bahwa di dalam hati Anda, nyawa putri Anda lebih berharga daripada King Er. Anda. Mu Yi meraung, Pu Yao. Bunuh Su King Er untukku. Aku ingin Su Yun menyesali ini selama sisa hidupnya. Membunuh. Su Yun juga berteriak keras, seolah-olah dia sudah gila, matanya merah darah, ribuan pedang mendekat, seolah-olah mereka bisa mengambil nyawa Mu Yi kapan saja. Pu Yao. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Jika Anda bergerak, jika saya tidak membunuh putri Anda, saya akan menjadi cucu kura-kura. Datang. Pada saat itu, dia benar-benar gila. King Er duduk di tanah, menonton adegan itu, dia menggigit bibirnya, matanya terkulai, memikirkan sesuatu. Dia bisa melihat apa yang tuan mudanya hadapi. Tuan muda yang tidak kompeten di masa lalu, tuan muda yang dibenci dan dikutuk oleh semua orang, sekarang berdiri di sana seperti dewa. Su Yun. Anda lebih baik membiarkan putri Mu Yi pergi? Jangan katakan bahwa saya tidak memberi Anda kesempatan. Jika Anda bersikeras untuk tidak membiarkannya pergi, saya punya cara saya. Metode kultifator Spirit Star Realm tahap keempat bukanlah sesuatu yang Anda bisa membayangkan, Pu Yao berpura-pura tenang, dan berkata dengan serius. Bayangkan ibumu. Su Yun memarahi, kamu ingin membuatku takut. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan melakukannya di pagi hari. Mengapa membuang-buang nafas untuk saya? Pu Yao. Jika Anda benar-benar ingin mengambil nyawa putri Anda sebagai lelucon, maka datanglah. Saya akan meledakkan diri, dan membawa putri Anda bersama saya. Seorang kultifator Spirit Star Realm sudah cukup untuk membunuh putri Anda, bukan? Anda. Wajah Pu Yao menjadi putih pucat. Su Yun. Hati Mu Yi terbakar amarah. Pada saat itu, dia merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat bahwa makhluk roh iblis di sekitar tidak berani bergerak, Pu Yao berdiri di posisi aslinya, tidak berani bernafas. Su Yun tahu bahwa dia mengendalikan situasi. King Er, kemarilah. Teriak Su Yun. King Er memandang Pu Yao dengan ragu, melihat bahwa dia tidak punya niat untuk menghentikannya, dia segera berjalan mendekat. Sangat bagus. Su Yun menghela nafas lega, lalu berkata, Putri Mu Yi tercinta, aku ingin kamu melakukan dua hal sekarang, kamu harus setuju, jika tidak, kupikir hidupmu akan diambil olehku. Apa itu? Mu Yi bertanya dengan dingin. Buat Pu Yao berlutut. Su Yun mengeluarkan immortal mystical, Scarlet Bloodsword dan berkata dengan sengit. Tapi, sebelum Mu Yi bisa mengatakan apapun, Pu Yao berlutut. Kamu cukup setia. Su Yun mencibir, sebelumnya ketika King Er menerima serangan Mu Yi, kaulah yang melakukannya kan. He he, sekarang, aku ingin kamu memotong kedua tanganmu. Apa? Mendengar itu, Pu Yao terkejut. buah ketika King Er menerima seranganmu. Ini adalah mazале yang akan menyatakan. breat Su Yun. Su Yun. taip. Buah ketika King Er menerima seranganmu. seranganmu.